Oh my god, dan di mata tuh bener-bener kayak ada lingkarannya gitu loh, kalian bisa lihat sendiri kan? Nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi sama aku Devi Amalia Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya Di video kali ini aku mau bikin tutorial gimana cara bikin ring light dengan budget yang murah Tapi hasilnya itu kayak ring light yang 2 jutaan Nah, budget buat bikin ring lightnya itu cuma Rp24.000 aja Sebenernya Rp23.800 sih, jadi aku beli tumbler lightnya itu harganya Rp20.000 Terus aku beli kertas kartonnya itu harganya Rp3.800 Cuma itu aja yang beli sama lem sih, karena aku nggak punya lem Tapi sebenernya nggak pake lem juga apa sih, diganti sama yang lain-lain aja Langsung aja ke tutorialnya Jadi ini adalah bahan-bahan yang diperlukan ya Ada kardus bekas, usahakan ukurannya yang besar Terus ada juga kertas karton, dan ada juga baskom Untuk yang baskom besarnya ukurannya kurang lebih 32 cm ya Dan yang kecil ukurannya juga kurang lebih 23 cm Dan ada juga seloti besar dan kecil Terus gunting, lem, dan penggaris Si penggaris ini cuma untuk memastikan ukuran diameternya aja Dan setelah itu ada yang paling penting Yaitu tumbler lem itu sendiri Terus kemudian ada juga buku gambar Ataupun kalender, atau apapun Pokoknya yang ukurannya besar dan warannya putih ya Terus ada juga pensil dan penghapus Untuk menggambar cetakan baskomnya ke kertasnya nanti Dan kemudian ada kresek putih yang terakhir Untuk membungkus ring lightnya di akhir nanti ya Silahkan di screenshot dulu nih bahan-bahannya Biar nanti gampang dia ngingetnya Kalau udah di screenshot Langsung bikin ring lightnya yuk Nah jadi yang pertama Kalian cetak si baskomnya tadi Ke atas kertas karton dulu ya Pakai pensil Dan kalian buat dua lingkaran kayak gini Terus kalau udah selesai lingkarannya Kalian potong pakai gunting ya Si kedua lingkarannya tadi Sambil dirapikan Dan kalau udah jadi dua lingkarannya kayak gini Kalian cetak menggunakan baskom yang lebih kecil Ketengah lingkarannya tadi ya Lakukan di kedua lingkaran yang udah dibuat Terus kalau udah kayak gini Potong pakai pisau atau cutter ya Terus kalau udah kepotong kayak gini Kalian cetak si kertas kartonnya di atas kardus Terus bikin dua atau tiga lapisan ya Disini aku menggunakan tiga lapis Terus udah dipotong-potong kayak gini Kemudian kita tumpuk menjadi satu Dan itu kardus kan ada lipatannya tuh Nah itu nempelnya itu dibikin bersilangan ya Yang satu horizontal dan yang satunya vertikal Biar saling menyangga gitu loh Dan gak letoy Terus ditumpuk pakai kertas karton tadi Jadi dibikin kayak hamburger gitu loh Terus setelah itu kalian rekatkan dengan lem Harus rata ya Terus semua bagian bener-bener kena lem Biar nanti nempelnya kuat Lebih mudahnya bisa pakai alat bantu Untuk meratakan lemnya kayak gini ya Terus setelah dikasih lem ditumpuk Kardus-kardus yang udah dibuat tadi Sambil diteken-tekan Biar lemnya itu merekat dengan kuat Boleh digiling pakai lakben Juga boleh Digulung-gulung pakai apapun Pokoknya biar nempel kuat Dan kardusnya itu biar agak cemet gitu ya Biar makin kokoh Terus dilem lagi bagian atasnya Pokoknya terus dilakukan sampai ketebalan yang kalian mau Jangan lupa pasangnya selalu bersilangan ya Yang satunya vertikal Satunya horizontal Terus vertikal lagi Kayak itu biar dia saling menyanggar Dan setelah aku tempel kardus-kardusnya tadi Aku tumpuk menggunakan kertas karton lagi ya Terus aku bungkus menggunakan buku gambar Atau apapun yang warna putih ya Disini aku terlanjur pakai buku gambar Jadi ukurannya agak kekecilan Tapi gak apa-apa Karena nanti juga dibungkus kresek Terus habis itu dipotong Dan bikin dua ya Buat labisan atas dan bawahnya So kayak gini hasilnya Setelah aku potong buku gambarnya Lalu kita tempel di bagian atas dan bawah ragangan ring light Yang udah kita bikin tadi Menggunakan lem ya Kayak gini udah aku lem Dan jangan lupa dirapihkan juga pinggirannya Kalau misal masih ada yang belum rapi Pakai gunting kayak gini Terus dirapikan aja Sampai kalian merasa bahwa ring lightnya itu sudah rapi kayak gini Terus step selanjutnya Untuk memperkuat terkatan dari lemnya tadi Bisa ditambah menggunakan lakban warna bening ya Gak usah semua bagiannya Cukup beberapa aja Terus setelah itu kita lanjut Pasang tumbler lemnya Mengelilingi si ring lightnya tadi Pakai solasi bening yang kecil Kayak gini By the way Ini aku pindah ke meja Karena jujur aja Tadi pegel banget Duduk di bawah Lanjut Kalian tempel terus Pokoknya sampai memenuhi ragangan ring light Yang udah dibuat tadi ya BTMnya disini aku pindah ke bawah lagi Karena lebih enak Ini kita memang harus bener-bener sabar Karena mengingat panjang dari tumbler lemnya itu tadi Adalah 10 meter Oke 10 meter ya Jadi lumayan lama juga di step ini Tapi gak apa-apa Dilanjutin aja Sampai penuh kayak gini Dan kabelnya disisain dikit Untuk colokannya nanti ya Dan kalau udah lanjut Kita bungkus ring lightnya tadi Menggunakan kresek putih Dan nempelnya agak nyerong ya Biar si kresek putihnya bisa jalan Nanti kalau gak nyerong Kayak merban dong Disitu-situ aja Gak jalan plastiknya Merekatkannya Pake solasi Atau lakban bisa ya Disini aku pake lakban Biar nutupnya bisa gede Terus ditutup Sampai bener-bener semua bagiannya Ketutup dengan rapih Oke Kayak gini udah jadi deh ring lightnya Dan ring lightnya udah jadi ya Temen-temen Kayak gini Hasilnya Nah untuk masangnya gimana Kalian bisa pake tripod ya Pake tripod yang ada holder U-nya Kayak gini Contohnya pake tongsis aja Karena Tripodnya Aku pake ini Pake holder U Terus ditaruh di belakang Tripod kamera kalian Udah jadi deh ring light DIY-nya Atau kalo gak mau beli tripod Bisa juga bikin holder dari kayu Dibikin kakinya kayak tripod Terus ngiketnya pake kawat deh Disininya Nah gimana hasilnya Yuk kita colokin By the way ini aku pake lighting Dari selfie ring light Di mode pencahayaan 3 ya Dan aku akan matiin Lighting aku Yang dari selfie ring light ini Nah ini mati ya Dan aku akan coba Cahaya dari ring light Yang udah kita buat tadi Oke Ntar aku colokin dulu ya Nah ini udah aku colokin Kayak gini Bentukannya Bentar kita set modelnya dulu Biar dia Diem Nah ini kayak gini ya Kalo diem Gini deh kalo misal pake ring light yang tadi Ngebantu banget gak sih Lightingnya Kayak Oh my god Dan di mata tuh Bener-bener kayak ada lingkarannya gitu loh Kalian bisa liat sendiri kan Nih Bener-bener ini Ring light DIY ring light Yang bener-bener low budget Tapi hasilnya Aku puas banget So buat kalian Kalo mau coba Jangan ragu Karena ini bikinnya gampang banget Gak ada susah-susahnya Terus bahannya juga murah Terus hasilnya kayak ring light Yang beneran itu Kayak gini ya Hasilnya Nih kalo tanpa ring light Tuh gelap kan Dan Ini kalo pake ring light Jadi kayak ala-ala MUA gitu gak sih So Aku akan pake ring light ini Untuk closing Dan Segitu aja Video dari aku Dicobain ya Di rumah Semoga kalian suka sama videonya Dan jangan lupa buat subscribe Like, comment Dan share ke temen-temen kalian Kalo kalian suka sama video ini Dan untuk selanjutnya Aku mau bikin video apa Kalian bisa komen di bawah ya Atau kalo ada pertanyaan apapun Bebas deh Bisa komen Pokoknya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagus banget Aku suka banget Tuh liat